Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Berikut ini saya bagikan kepada anda cara install Google Chrome di laptop maupun PC. Tetapi untuk yang saya gunakan saat ini PC, tetapi cara ini bisa diterapkan di laptop juga teman-teman. Nah disini bagaimana caranya? Bisa langsung ke tutorialnya dan anda bisa perhatikan dari langkah yang akan saya lakukan di video ini. Dan sebelumnya disini pastikan laptop atau PC anda itu sudah terhubung dengan koneksi internet ya teman-teman. Kalau saya disini menggunakan kabel LAN untuk menghubungkan ke PC karena saya menggunakan wifi router ya. Dan langsung aja teman-teman disini kita buka browser yang tersedia di Windows kita teman-teman. Dan untuk Windows yang sedang saya gunakan di PC saya ini itu Windows 10 ya teman-teman. Dan untuk Windows 10 yang saya gunakan ini baru saja saya reset jadi tampilannya bersih seperti ini belum ada Chrome. Dan langsung aja kita buka Microsoft S tetapi kalian juga bisa menggunakan browser lain seperti Firefox atau lainnya. Kita pakai Microsoft S ya. Kemudian selanjutnya kalian bisa langsung ketik aja kata kunci di mesin pencarian ini. Bisa disini atau bisa disini sama aja ya. Nah disini saya mengetiknya disini aja. Kemudian disini kita bisa langsung ketik aja kata kuncinya itu www. Seperti ini kemudian titik lalu berikutnya google ya. Seperti ini google kemudian .com kasih titik lalu com. Nah selanjutnya kalian bisa kasih garis miring seperti ini. Kemudian ketik kata kunci chrome ya disini. Nah kemudian selanjutnya kalian bisa kasih garis miring lagi di akhirnya. Lalu kita bisa langsung klik aja enter ya di keyboard masing-masing. Nah kemudian nanti akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa langsung klik aja yang ini. Google Chrome download device dan seterusnya. Kita bisa langsung klik ya. Oke kita langsung klik seperti ini teman-teman. Nah kemudian disini ada tulisan download Chrome. Jadi kita bisa langsung klik untuk mendownloadnya. Seperti ini. Lalu kita tunggu. Nah sedang proses. Nah selanjutnya disini kita bisa langsung klik aja download Chrome di atas kanan ini. Kemudian kita klik ini yang accept uninstall. Kemudian kita tunggu ini sedang proses. Nah kemudian kita bisa langsung masuk aja di foldernya dengan cara klik ini. Ini ada seperti icon folder. Kita bisa langsung klik ya teman-teman. Nah kemudian kita tinggal ketuk aja dua kali. Seperti ini. Dan kita tunggu. Lalu kita klik yes. Nah kita tunggu lagi ya teman-teman. Sedang memproses. Nah sedang melakukan downloading. Ini kisaran 18 detik dan seterusnya kita tunggu aja sampai 100% selesai. Oke disini sudah mau selesai. Sedang melakukan installing. Jadi kita tunggu lagi ya teman-teman. Oke disini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita tinggal sign in jika Anda sudah menyiapkan akun Google. Atau don't sign in. Kalau kalian ingin melanjutkan tanpa login akun Google ya. Kita klik aja don't sign in. Kemudian disini bisa kalian set as default atau skip aja. Nggak masalah. Kemudian klik aja got it. Dan disini kita sudah berhasil ya. Menginstall Google Chrome di PC ya. Dan ini juga bisa kalian lakukan di laptop Anda. Nah mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberi manfaat. Sekian dan terima kasih.